Kemudian nanti akan disambungkan lingkar pekan baru, sehingga Dumai pekan baru Bang Kinang akan sambung terus ke arah Padang. Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru mulai menemukan titik terang setelah masyarakat lima nagari di kabupaten 50 kota memberikan dukungan. Tidak kalah dengan tol Cisundau dan tol Jogja Bawen yang ada di Pulau Jawa yang memiliki tunnel atau terowongan yang membelah bukit pegunungan. Tol Padang Pekanbaru juga tidak kalah menariknya, karena pada ruas tol ini nanti juga akan digali terowongan yang akan menembus bukit barisan di wilayah Sumatera Barat. Bahkan hebatnya akan dikerjakan oleh kontraktor Jepang dengan menerapkan teknologi seperti MRT Jakarta. Inilah ulasan lengkapnya pembangunan proyek jalan tol Padang Pekanbaru tersebut. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, ruas jalan tol Padang Pekanbaru Riau, dengan panjang 254,8 km membutuhkan nilai investasi sebesar Rp80,41 triliun dan saat ini sudah terrealisasi dengan konstruksi senilai Rp45,99 triliun. Kemudian diinformasikan oleh Kementerian PUPR bahwa proses pembangunan terowongan akan menggunakan dua metode, yaitu, New Austrian Tunneling Methods atau NATM dan Tunneling Boring Machine atau TBM. Dimana metode NATM adalah metode modern yang menggunakan pemantauan canggih dan optimasi teknik penguatan dinding berdasarkan jenis batuan. NATM juga diterapkan pada penggalian tanah lunak dan pembuatan terowongan di sedimen berpori. Sedangkan metode TBM atau mesin bor terowongan adalah mesin yang digunakan untuk menggali terowongan dengan penampang bundar melalui berbagai lapisan tanah dan batuan, yang juga dapat digunakan untuk mikrotunneling, serta dapat melakukan apa saja mulai dari hard rock ke pasir. Metode TBM juga digunakan dalam pembangunan MRT Jakarta. Terowongan merupakan inovasi konstruksi modern yang menjadi alternatif pemanfaatan ruang bawah tanah yang efektif dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Ujar Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, terowongan Jalan Tol Padang Pekanbaru akan dibangun di Kabupaten 50 Kota, Payakumbu, dengan panjang total 8,95 km dan terdapat 5 terowongan yang akan dibangun. Terima kasih telah menonton!